bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai anak-anakku siswa-siswi kelas 6 bagaimana kabar kalian? apa pelajaran kita sekarang? sebelum kita mulai pelajaran kita Satra Ujak akan selalu berpesan mengingatkan untuk diri Satra Ujak sendiri dan juga kepada anak-anak sekalian bahwasannya kita harus selalu melakukan 3M apa itu 3M? M yang pertama adalah memakai masker M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir M yang ketiga adalah menjaga jarak ya, itu selalu harus kita lakukan ya, kita mulai pelajaran kita pelajaran pendidikan agama Islam dan mudik kekerti dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim kita buka halaman 84 mengenai terbiasa berinfak kita harus mengerti dulu apa itu pengertian infak infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT misalnya, menginfakkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga memberi uang kepada pakir miskin menyumbang untuk pembangunan masjid atau menolong orang yang terkena musibah infak biasanya berkaitan dengan pemberian yang bersifat materi ia benar atau harta tapi tidak ada ketentuan atau persyaratan seperti nisab dan waktu seperti zakat infak tidak sama seperti zakat zakat memiliki persyaratan tertentu sedangkan infak tidak terbatas waktu dan tidak terbatas jumlah yang harus dikeluarkan infak bisa dikeluarkan oleh semua orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah di saat lapang maupun sempit Allah SWT berfirman artinya itu orang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan Quran Surah Al-Imran ayat 134 tidak seperti zakat yang ada ketentuan penyalurannya infak boleh diberikan kepada siapapun misalnya untuk kedua orang tua anak yatim dan sebagainya Allah SWT berfirman yas'alunaka mada yunfiqun artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad dan tentang apa yang harus mereka infakkan katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua kerabat anak yatim orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui Quran Surah Al-Baqarah ayat 215 selanjutnya membiasakan diri untuk berinfak sebagai anak muslim yang baik sudah seharusnya membiasakan diri untuk berinfak infak banyak sekali manfaatnya bagi yang berinfak maupun yang menerima infak diantara manfaat dari infak adalah 1. membuat manusia selalu dekat dengan Allah SWT 2. memperbaiki hubungan manusia dengan Allah SWT 3. memperbaiki hubungan diri sendiri dengan orang lain 4. memperbaiki hubungan dengan sesama manusia 5. membersihkan harta dari harta yang tidak sengaja kita dapat dari jalan yang tidak baik 6. menyadarkan manusia bahwa harta yang dimiliki adalah titipan dari Allah yang pasti ada bagian untuk orang lain yang berhak 7. menghindarkan manusia dari sikap seraka 8. menimbulkan rasa persaudaraan dan kasih sayang diantara sesama manusia 9. orang fakir dan miskin akan terbantu oleh infak yang kita berikan kepada mereka 10. menimbulkan semangat untuk berusaha bagi yang miskin 11. memperkecil timbulnya permasalahan sosial di dalam masyarakat nah itulah mengenai infak kalian kerjakan latihan uji diri 2 yang terdapat pada halaman 87 selanjutnya mengenai terbiasa bersedekah pengertian sedekah sedekah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang benar atau jujur sedekah secara bahasa sedangkan sedekah secara istilah adalah mengeluarkan harta atau ikut serta dalam mengembangkan sesuatu di jalan Allah SWT dibandingkan dengan infak sedekah lebih luas makna dan pengalamannya karena sedekah tidak hanya memberikan sesuatu yang berupa harta atau materi sedekah bisa berupa non materi seperti senyum yang diberikan jika orang lain sedang mendapat masalah sehingga orang tersebut bisa tenang dan terhibur dengan senyuman ikhlas teman atau saudaranya pikiran contohnya pikiran untuk kegiatan pendidikan dakwah sosial dan kegiatan bermanfaat lain untuk orang banyak sedekah dan materinya yang selanjutnya adalah tenaga contohnya ketika ada pembangunan sekolah masjid dan tempat umum lainnya kita turut serta membantunya maka itu adalah sedekah berzikir berzikir juga adalah sedekah sebagaimana hadis koyat muslim dari Abu Dhar Rasulullah SAW bersabda jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka tasbih membaca takbir tahmid tahlil dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah walaupun sudah membayar zakat seseorang tidak dilarang memberikan uang untuk sedekah kepada yang membutuhkan dan berinfak jika ada kegiatan masjid atau dakwah lainnya ya membiasakan bersedekah dan keutamaan bersedekah sedekah adalah amalan yang sangat dihancurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW karena banyak memberikan manfaat bagi yang bersedekah dan yang menerima sedekah membiasakan diri melakukan sedekah sejak dini atau masih kecil bermanfaat agar tidak menjadi orang yang pelit orang yang pelit menunjukkan bahwa ia orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT hukuman orang yang tidak bersyukur atau nikmat yang diberikan Allah adalah siksaan yang sangat pedih berikut beberapa manfaat bersedekah satu, bersedekah bisa memberikan harta yang kita miliki contohnya jika ada sebagian harta kita yang kita peroleh dari cara yang kurang benar maka dengan bersedekah harta kita akan dibersihkan oleh Allah SWT Allah SWT berfirman artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoa lah untuk mereka sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka Allah SWT mendengar maha mengetahui Quran Surah Taubah ayat 103 kedua, manfaat sedekah bersedekah dapat memberi kebaikan bagi orang yang sudah meninggal karena itu, karena pahala dari memberikan sedekah akan terus mengalir mengalir kepada orang yang bersedekah selama harta tersebut masih digunakan salah satu contoh sedekah jariah adalah membangun masjid baik dengan harta, pikiran, dan tenaga Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. suara luhu ila min thalatin sodakatun jariyatun wa ilmun yuntafa'ubihi wa waladun salihun yada'ula Artinya Dari Abu Hurairah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika seorang manusia meninggal Maka terputuslah semua amalnya Kecuali tiga perkara Yaitu sedekah jariah ilmu yang bermanfaat Dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya Hadis Hurayat Tirmidi Manfaat sedekah yang ketiga adalah Salah satu bentuk kepedulian sosial Yang bisa mengeratkan tali persaudaraan umat islam adalah sedekah Orang yang senang bersedekah Akan mengurangi rasa kikir pada dirinya Dan bisa mengurangi rasa kebencian yang muncul di masyarakat Empat, harta yang kita miliki adalah Pemberian Allah SWT Orang yang tidak mau bersedekah Harta yang didapat akan menjadi siksa di akhirat nanti Karena dengan harta tersebut Dia tidak mau berbagi dan menjadi sombong Merasa harta yang dia miliki adalah harta hasil diri payahnya selama ini Manfaat yang kelima Allah SWT akan menolong hambanya Yang senang menolong atau bersedekah Rasulullah SAW bersabda Artinya dari Abu Hurairah Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Allah selalu menolong hambanya Selama hambanya itu selalu menolong saudaranya Kalian menolong saudaranya Kalian mengerjakan latihan uji diri 3 yang terdapat pada halaman 90 Dan selanjutnya adalah Mengenai hikmah, zakat, infak, dan sedekah Zakat, infak, dan sedekah adalah Memberikan sebagian harta kita kepada orang yang berhak menerimanya Selain membantu keselitan orang lain Zakat, infak, dan sedekah juga memberikan kita banyak manfaat Hikmah, zakat, berinfak, dan bersedekah adalah Satu Menjauhkan diri dari sifat-sifat buruk Seperti apa? Kikir, sombong, dan perilaku buruk lainnya Dua Harta adalah ketipan Allah SWT Dan di dalamnya ada hak orang lain Selain itu Dalam mendapatkan harta tersebut Mungkin ada hal-hal buruk yang tidak sengaja kita lakukan Zakat, infak, dan sedekah akan membersihkan harta dari hal-hal tersebut Terutama memberikan hak orang lain Hikmah yang ketiga Mendidik seorang agar bisa bersifat mulia Dan pemurah dengan membiasakan Membayarkan amanat kepada orang yang berhak Empat, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah Lima, untuk mengurangi kejahatan-kejahatan yang akan timbul di masyarakat Karena adanya kesenjangan sosial yang ada Enam, untuk menciptakan rasa kasih sayang dan cinta kasih antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu Sehingga bisa menciptakan kebahagiaan dan kemajuan bersama Nah, itulah hikmah, zakat, infak, dan sedekah Kalian mengerjakan latihan uji diri 4 yang terdapat pada halaman 91 Ya, rangkumannya Rangkuman Rangkuman Satu Zakat menurut bahasa artinya suci, tubuh, berkah, dan terpuji Dua Zakat menurut istilah adalah kadar harpa tertentu Yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu Tiga, zakat ada dua Yaitu zakat pitrah atau zakat diri dan zakat mal atau zakat harta Empat, orang yang menyerahkan zakat disebut muzaki Orang atau lembaga yang mengelola zakat disebut amil zakat Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahid Ukuran zakat pitrah untuk setiap orang adalah satu sok atau sama dengan 2,5 kilogram Yang berupa makanan pokok atau uang yang sebanding dengan harga tersebut Enam, orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan Yaitu satu fakir, dua miskin, tiga amil, empat mu'alab, lima hamba sahaya, enam garim, tujuh wisabilillah, dan delapan ibnu sabil Infak artinya mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT Sedekah artinya mengeluarkan harta di jalan Allah sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang Hikmah, zakat, infak, dan sedekah antara lain bisa menolong orang yang susah dan lemah Dapat membersihkan sifat-sifat buruk, kikir, dan ahlak tercelak Dapat mendidik seseorang bersifat mulia dan pemurah sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Dapat mengurangi kejahatan dalam masyarakat dan dapat menciptakan rasa kasih sayang antara orang kaya dan orang miskin Dan itulah penjelasan mengenai zakat, infak, dan sedekah Selesai sudah Pelajaran ke enamnya Kalau karena itu kalian mengerjakan latihan soal pelajaran enam Yang terdapat pada halaman 93, 94, 95, dan 96 Kalian kerjakan seluruhnya Ya, kerjakanlah di buku baget Sepatkan dan kirimkan melalui whatsapp berupa foto Baik, anak-anakku Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Syukran, terima kasih Saya akhiri dan mengucapkan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim